Hai sahabat PUPR, sudah tahukah kalian, mekanisme alur pengajuan permohonan audiensi mitra di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan? Mekanisme permohonan audiensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, dilaksanakan guna memastikan produk-produk yang diusulkan memenuhi standar dan spesifikasi teknis, serta merupakan produk dalam negeri. Dengan dasar Hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 terkait Clearing Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, terkait nilai TKDN, barang, dan jasa. Direktur Jenderal Perumahan mengeluarkan kebijakan permohonan audiensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan terkait usulan penggunaan material dan peralatan konstruksi. Dilaksanakan dengan rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Lalu, bagaimana cara memperoleh rekomendasi teknis kelayakan teknologi, dan rekomendasi teknis kesesuaian TKDN? Produsen Provider Pemda Asosiasi Mitra mengajukan permohonan usulan penggunaan material dan peralatan konstruksi kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, atau Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dengan tebusan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Selanjutnya, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan akan melaksanakan clearing teknologi, melakukan verifikasi material dan peralatan teknologi yang diusulkan, dan mengeluarkan rekomendasi teknis kelayakan teknologi. Dengan dasar rekomendasi teknis kelayakan teknologi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan ceking terkait pemenuhan kemampuan produksi, dan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Dan mengeluarkan rekomendasi teknis kesesuaian TKDN. Rekomendasi teknis kelayakan teknologi dan kesesuaian TKDN, selanjutnya dipublikasikan ke seluruh unit organisasi kementerian PUPR, melalui aplikasi AII Monitoring, untuk dapat diketahui oleh seluruh jajaran kerja kementerian PUPR. Rekomendasi teknis kelayakan teknologi dan kesesuaian TKDN, juga diserahkan kepada produsen provider Pemda Asosiasi Mitra Pengusul Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi, untuk dapat diketahui dan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan dasar rekomendasi teknis terkait kelayakan teknologi dan kesesuaian TKDN, produsen provider Pemda Asosiasi Mitra dapat mengajukan permohonan audiensi kepada Direktur Jenderal Perumahan. Produsen provider Pemda Asosiasi Mitra bersurat kepada Direktur Jenderal Perumahan, mengajukan permohonan audiensi penggunaan material dan peralatan konstruksi, dengan melampirkan rekomendasi teknis kelayakan teknologi dan rekomendasi teknis kesesuaian TKDN. Selanjutnya, Direkturat Jenderal Perumahan akan mempelajari dan melakukan pendalaman terhadap material dan peralatan konstruksi yang diusulkan produsen provider Pemda Asosiasi Mitra. Bila material dan peralatan konstruksi yang diusulkan, memiliki kesesuaian standar Direkturat Jenderal Perumahan, produsen provider Pemda Asosiasi Mitra Pengusul diberi kesempatan melakukan audiensi. Selanjutnya, hasil audiensi oleh produsen provider Pemda Asosiasi Mitra, akan dipublikasikan untuk diketahui oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direkturat Jenderal Perumahan. Hasil audiensi menjadi bahan referensi penggunaan material dan peralatan teknologi di lingkungan Direkturat Jenderal Perumahan. Ada pun tindak lanjut hasil audiensi, adalah kesepakatan bersama, antara Direkturat Jenderal Perumahan, dan produsen provider Pemda Asosiasi Mitra, yang melakukan audiensi. Demikian mekanisme permohonan audiensi, di lingkungan Direkturat Jenderal Perumahan. Tentunya ini perlu diketahui dan dipahami oleh mitra calon mitra. Terima kasih telah menonton!